Terima kasih telah menonton! Ia dan keluarga yakin betul mobil Audi A6 yang dikendarai Sugeng tak menabrak selfie Amalia Nurayeni. Kanan mobil apa? Kata Sugeng, ya Pak Jero. Cuman dugaan kuat batin kami semua keluarga, oh berarti ini seorang anggota polisi. Sugeng menjadi kambing hitam untuk melindungi pelaku sebenarnya yang diduga Kasatres Krimpolres Cianjur, AKP Septiawan Adi Prihartono. Wulan menggambarkan betapa kasus ini memukul keluarga mereka. Istri Sugeng Januartika Arumsari masih harus pontang-panting mencari biaya untuk persalinannya yang tinggal menghitung hari. Anak empat makan dari mana kalau gak ada suami? Dengan keadaan hamil dia harus bolak-balik Cianjur, Bandung Barat, Bekasi, Purwakarta, ongkosnya pun dari mana? Saya dengan berat hati saya tidak akan malu. Saya mau minta siapa bidan yang mau membantu dengan tidak mengeluarkan saya uang. Karena saya uang dari mana? Ibu Sugeng tak kalah terpukul. Kabar ini membuatnya jatuh sakit. Sekarang ibu pun kan keadaannya ngedrop karena ibu jantung kan. Mendengar ini bahkan kemarin-kemarin saya pernah sempat ajak, ma, ayo kita lihat Sugeng. Mama kuat ya, cuman kata ibu saya, mama gak kuat. Apapun yang terjadi mama gak kuat, mama di rumah aja, sok aja kalian semua yang ke depan. Salam buat Sugeng. Sugeng di dalam ibadah yang musuh, minta ke Allah kebenaran akan terungkap, kata ibu saya. Saya percaya, mbak, karena surga ditelapak kaki ibu. Ibu saya benar-benar ngedon dan tidak kuat melihat tayangan di TV atau tayangan di HP. Karena saya mengkhawatirkan keselamatan ibu. Karena ibu selalu bilang kalau ibu besok rusak gak ada. Terus gak ketemu lagi Sugeng, titip Sugeng. Karena itu anak laki-laki satu-satunya, jaga Sugeng. Lebaskan Sugeng, kata ibu. Wulan sempat berdialog dengan orang tua Selfie. Mereka turut meyakini Sugeng bukanlah pelaku tabrak lari yang menewaskan anaknya. Begitu saat ketemu lagi, saya dengan beliau, dengan Bu Hajinya. Dan saya tanya ibu, Bu Haji, ibu sebagai seorang ibu. Mata batin ibu mengatakan apakah adik saya atau orang lain pelakunya. Bu Haji bilang, bukan Sugeng pelakunya. Semangat keluarga Sugeng memperjuangkan keadilan hingga kini tak sedikitpun luntur. Meski sederet beban harus dipikul imbas kasus ini. Mereka berharap Sugeng segera bebas dan dapat mendampingi persalinan istrinya. Saya hanya minta keadilan, bebaskan Sugeng adik saya. Karena memang kami di sini orang gak punya, orang kecil gitu kan. Sugeng itu kan kerja baru 10 hari tanpa gaji, langsung dijadikan kambing hitam. Kami orang lemah dan memang kami orang gak punya. Kenapa harus dijadikan kambing hitamnya Bapak Kompol Dwi dan Ibu Nur. Untuk Bapak Jokowi dan Bapak Kapol Dwi, buka mata hatinya. Lihat orang yang tidak bersalah dijadikan kambing hitam gitu kan. Sugeng menderita. Bahkan banyak tekanan-tekanan di dalam kata Sugeng. Dia udah pengen pulang, ingin menyaksikan isinya melahirkan. Dengan mungkin tidak akan bisa. Karena posisinya isinya Sugeng itu saat ini entah seminggu atau dua minggu memang udah kerasa perutnya gitu kan. Harus melahirkan. Terima kasih.